Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama saya Mr. Torang dalam program pembelajaran matematika asik dan menyenangkan Nah bagaimana kabar adik-adik tentu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar Oke kembali pada topik pembahasan matematika dimana topik yang hari ini yang akan kita pelajari dan diskusikan bersama-sama adalah seputar topik mengenai pembulatan bilangan Nah materi pembelajaran matematika kita adalah seputar bagaimana teknik dan caranya akan kita terapkan nanti untuk membulatkan sebuah bilangan Nah langsung saja kita bahas bersama topik kita hari ini Nah ketika kita belajar mengenai pembulatan bilangan ada beberapa tahapan ataupun ada beberapa tipe soal pembulatan bilangan yang akan kita pelajari nanti adik-adik ya Nah yang pertama pembulatan pertama adalah kesatuan terdekat artinya intinya kesatuan Oke adik-adik kita akan membulatkan kesatuan terdekatnya Dan yang kedua adalah pembulatan ke puluhan terdekat Nah disini intinya adalah kita bakal membulatkan puluhannya ke yang terdekatnya Oke adik-adik yang ketiga adalah pembulatan ke ratusan Intinya adalah ratusan terdekatnya Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah pembulatan keribuan terdekatnya Intinya adalah keribuan terdekatnya adik-adik ya Nah ada empat tipikal soal nanti yang akan kita pelajari untuk membulatkan sebuah bilangan Nah kita awalnya dari informasi pertama Seputar pembulatan bilangan kesatuan terdekat Tetapi sebelumnya ketika kita membulatkan Ada beberapa hal yang sangat penting adik-adik perlu pahami Yaitu Nah ada beberapa syarat tentunya nanti ketika kita membulatkan kesatuan terdekatnya Syarat apa saja ada dua syarat yang perlu adik-adik ketahui Yang sangat penting ketika membulatkan kesatuan terdekat Contoh jika angkanya 5 Baiklah adik-adik jika tadi syarat yang pertama yang harus ketahui dan kuasai adalah Jika angka 5, 6 dan seterusnya Itu kita tambahkan satu ke pembulatan satuan terdekatnya adik-adik ya Oke nah jika angkanya lebih kecil dari 5 Misalnya 4, 3, 2 dan seterusnya Maka pembulatan ke bawah Nah mungkin adik-adik belum bisa saya memahami syarat-syaratnya Langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal Nah disini adalah hal yang pertama yang akan kita bahas adalah Pembulatan kesatuan terdekat Misalnya berikan satu contoh soal Coba perhatikan 2,8 Oke adik-adik ya 2,8 Ini bakal kita membulatkan kesatuan terdekatnya Nah adik-adik perlu ketahui ketika teknik pembulatannya adalah Angka 8-nya Oke paham adik-adik ya Nah angka 8 ini jika kita perhatikan tadi syaratnya adalah sudah melampaui 5 Oke adik-adik ya Jika 5, 6 dan keatasnya lebih besar dari 5 Maka kita tambahkan 1 ke satuannya Paham? Jadi 1 tambah 2 adalah 3 Artinya 2,8 Satuan terdekatnya atau dibulatkan menjadi 3,0 atau 3 Paham adik-adik? Jadi adik-adik perhatikan tanda koma Angka di belakang koma Sangat menentukan Jika diatas 5 Maka adik-adik tambahkan 1 ke depannya Kesatuannya Nah jika kurang Seperti contoh soal 2,4 Adik-adik ya 2,4 Nah 4 ini tidak melebihi 5 Tidak lebih besar dari 5 Atau dari arti kata lebih kecil dari 5 Maka kita bulatkan menjadi Ke bawahnya Menjadi tambah anggap saja 0 Adik-adik ya 2,0 4 ini dianggap 0 Jadi 2,4 dibulatkan menjadi 2,0 Ataupun sama saja dengan 2 Paham? Jika lebih dari 5 Adik-adik menggunakan 1 diatasnya Oke Tambahkan 1 ke satuan Jika lebih kecil dari 5 Maka adik-adik tambahkan saja dengan 0 Paham adik-adik ya? Nah Kita lanjut ke soal berikutnya adalah Pembulatan keperluan terdekatnya Mari kita simak contoh Baik adik-adik Kita lanjut ke soal yang kedua Ketopik pembahasan bagaimana Membulatkan keperluan terdekat Oke langsung saja ke contoh soal Nah perhatikan Adik-adik disuruh membulatkan Dari bilangan ini 26 Nah 26 ini jika kita kebulatkan Itu keperluan terdekatnya berapa sih? Nah sama dengan teknik sebelumnya Adik-adik ya Perhatikan kesatuannya Jadi kalau keperluan Jadi kalau keperluan Adik-adik perlu perhatikan satuannya Adik-adik perlu perhatikan satuannya Jika kita membulatkan keperluan terdekat Adik-adik perlu perhatikan satuannya Patokannya adalah satuannya Oke adik-adik ya Nah satuannya adalah bilangan 6 Nah ingat tadi syaratnya adik-adik Bahwa jika lima dan keatasnya Itu kita genapkan Satu keperdekatnya Yaitu dalam hal ini keperluannya Oke kita tambah satu ke angka depannya Menjadi berapa adik-adik ya? 30 Oke adik-adik ya Jadi 26 ini Jika kita genapkan keperluan terdekatnya adalah 30 Nah coba dengan soal berikut 24 Nah perhatikan angka di belakangnya Yaitu patokannya satuannya Karena kita targetnya keperluan 4 lebih kecil dari 5 Maka kita anggap saja 0 Oke adik-adik ya 0 Berarti 24 ini dibulatkan keperluan terdekatnya adalah 20 Paham adik-adik? Karena 4 ini tidak memenuhi syarat yang pertama tadi Oke adik-adik ya Nah kita anggap saja 0 Pembulatan kebawahnya Jadi kita genapkan keperluan terdekatnya adalah